Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Setelah menjadi tersangka penodan agama pekan depan, Panji Gumilang akan dimintai klarifikasi mengenai laporan tindak pidana pencucian uang. Dalam memeriksa laporan TPPU yang diduga dilakukan Panji Gumilang, polisi bekerja sama dengan PPATK dan sejumlah lembaga lainnya yang terkait pengurusan zakat dan dana bantuan operasional sekolah. Hingga saat ini polisi sudah meminta klarifikasi kepada 16 orang. Di antaranya terdiri dari anak kandung Panji Gumilang, Imam Prawoto. Selain pengurus yayasan, polisi juga memeriksa sejumlah orang yang disebut sebagai bekas simpatisan. Yaitu PPATK, Kementerian Dignas dan Kementerian Agama. Penyidik juga telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada 16 orang untuk dimintai keterangan. Yang hadir 6 orang, antara lain sodara MJ selaku pengawas yayasan YPI, sodara AS sebagai pengurus monom S, sodara MN orang tua santri, sodara AS eks simpatisan, sodara S eks simpatisan, sodara AH eks simpatisan. Hari ini Kamis 3 Agustus 2023 telah dilakukan pemanggilan undangan klarifikasi terhadap 3 orang. Yaitu sodara RIP telah hadir dan sodara RW belum hadir. Sedangkan terhadap sodara PG akan dimintai keterangan pada hari Senin 7 Agustus 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.